Intro Langsung dari studio VOA di Washington DC Hey, apa kabar pemirsa VOA Pop News? Ketemu lagi bersama saya Fyffit Kaffi Dan selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan berbagai berita menarik dari dunia selebriti Hollywood Dan juga ada cerita tentang seniman, tepatnya penulis Indonesia di Amerika Nah penasaran dengan itu semua? Tenang, kita sekarang akan mulai dengan imajinasi Siapapun bisa berimajinasi, berkhayal, dan juga bermimpi Termasuk seseorang yang sudah mempunyai follower Twitter sebanyak 33 juta Uh, banyak banget ya, siapa ke dia? Dia adalah Lady Gaga Nah pemirsa Lady Gaga ini meskipun dia telah berhasil meraih penghargaan Sebanyak 5 Grammy Awards dan 13 MTV Video Music Awards Tetap dia masih mempunyai sebuah mimpi Dia bercita-cita ingin mendapat sebuah piala bukan dari dunia musik Tapi dari dunia akting Apakah itu? Langsung saja kita lihat Hollywood Highlights yang satu ini Lady Gaga punya ambisi besar Ia dikabarkan ingin memenangkan piala Oscar dalam 5 tahun ke depan Tuh kan, rupanya 33 juta follower Gaga di Twitter Mulai jenuh dengan superstar yang rutin menggelar konser di seluruh dunia ini Menurut sebuah situs musik terpercaya Penyanyi berusia 26 tahun itu ingin tantangan baru Dan targetnya adalah penghargaan film bergensi di Academy Award Gaga dikabarkan ingin mengikuti jejak Justin Bieber dan Rihanna Dua bintang pop yang pernah tampil di layar lebar Tapi filmnya Bieber kan dokumenter Dan Rihanna juga tidak mendapatkan nominasi Oscar lewat film Battleship Oh well, semoga mimpi Gaga jadi kenyataan ya Akhir-akhir ini para bintang tampaknya gemar memakai jumpsuit Atau baju terusan seperti beberapa selebriti berikut ini Penyanyi Rita Ora mulai dikenal dengan pakaiannya yang selalu berani Ia tertangkap memakai sebuah jumpsuit yang bagi dan bermotif bunga-bunga Dalam sebuah acara TV, Nicki Minaj menghibur penggemarnya Dengan sebuah penampilan yang memukau Plus jumpsuit yang tidak kalah menariknya Cameron Diaz juga berhasil menarik perhatian lensa paparazzi Dengan jumpsuit berwarna putih yang dikenakan pada sebuah premier film terbarunya Rihanna adalah salah satu selebriti yang gemar memakai jumpsuit Meski baju terusan denim ini terlihat santai Ia memberikan sentuhan feminin dengan lipstick merah, cincin, dan sentuhan bling Gak ketinggalan kakak dari Kim, Kourtney Kardashian terlihat nyaman dengan jumpsuit pilihannya Awalnya hanya selebriti yang berani tampil beda mengenakan jumpsuit Namun sekarang sepertinya jumpsuit telah menjadi a favorite for all Pemirsa yang namanya penyesalan itu memang datang terakhir ya Mungkin itulah yang sedang dirasakan oleh Tom Cruise sekarang Apalagi saat dia tahu kalau mantan istrinya Katie Holmes Dia telah menjadi salah satu one of the sexiest women of the millennium Hebat ya Katie Holmes ya Siapa yang lihat berita selengkapnya? Ini dia Katie Holmes dinamakan sebagai salah satu wanita terseksi oleh majalah GQ Walaupun Katie Holmes dan Tom Cruise sudah bercerai Tetapi Katie tetap populer Apalagi di antara penggemar serial Dawson's Creek Aktris ini adalah salah satu yang dipilih bersama 60 selebriti perempuan lainnya Seperti Beyonce, Jennifer Lopez, Megan Fox, Jennifer Aniston, dan Kate Upton Nah Pemirsa itu dia tadi kita sudah ngomongin tentang mantan istrinya Tom Cruise Nah setelah pariwara yang satu ini kita akan ngomongin tentang mantan istrinya Mark Anthony Siapa lagi kalau bukan J-Lo Yup Jennifer Lopez dia akan bercerita tentang film terbarunya Dan apa sih rasanya menjadi seorang ibu yang super sibuk Jangan kemana-mana tetap di BOA Pop News Jangan kembali 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 kembali